Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum Wr Wb Hari ini kita akan membahas mengenai Mobilmatic atau transmisi Matic Intro 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 Hari ini kita akan perkenalan dulu Ya kita pakai Fortuner Nah sebelum kita mulai Kita hidupkan dulu mobilnya ya Ini menggunakan Keyless Tombolnya di sebelah sini teman-teman Pinjang rem ya Kemudian Tombol ini kita tekan Ya sudah hidup Oke ya Fortuner VRZ Oke Kemudian Di sini ada beberapa Kuruf Yang perlu kita pahami Untuk pemula ya Ya untuk pemula Pertama ada posisi P teman-teman Nah Di P ini Adalah posisi Parking Ya P itu parking Jadi ketika mobil itu sudah tidak digunakan Sudah berhenti total Kita Posisikan di posisi P Nah Di sini Transmisi akan ngelock Sehingga roda tidak bisa jalan Seperti itu Paham ya Jadi ketika kita berhenti total Tidak jalan Kemudian kita Lockkan Atau posisikan Tuas Transmisi Di posisi P Gitu Kemudian yang kedua teman-teman Yang kedua Ada R R ini artinya Reverse Atau mundur Ya Jadi teman-teman semuanya Ketika mau pindah gigi mundur Dipindahkan tuasnya ke posisi R Atau reverse Yang berikutnya adalah N Atau netral Di sini Dipakai ketika Sisi lampu merah Teman-teman Pindahkan ke N Jikalau lebih dari 1 menit Itu untuk Membantu Supaya Transmisi lebih awet Karena Mesin tetap bekerja Kalau tetap diposisikan di posisi D Teman-teman Nanti Dia akan Tertahan Ibaratnya seperti orang lari Tetapi Dikat Atau ditarik dari belakang Otomatis Dia akan Bekerja terus menerus Tetapi Ditahan Lama-kelamaan Akan berefek Ke Transmisi itu sendiri Gitu teman-teman Jadi Ketika anda Di lampu merah Itu usahakan Pindahkan ke posisi N Kalau itu lebih dari 1 menit Seperti itu ya Tapi kalau cuma sebentar ya Tidak perlu Cukup D aja Nanti tinggal Gas Gitu teman-teman Nah di sini ada D Tadi ya sudah kita bahas D itu Drive Jadi untuk teman-teman yang masih Belajar Itu usahakan posisi Transmisinya Selalu di posisi yang D Itu untuk semua posisi Jalan Jadi kita tidak usah Oper gigi Nanti otomatis Dia gigi 1 2 3 4 5 Bahkan sampai ke 6 Tergantung dari jenis Kendaraan itu Itu Dia akan pindah sendiri secara otomatis Tergantung dari kecepatan Mobil itu Gitu Nah itu D ya teman-teman Kemudian Ada S S ini artinya sport Ya strip S Artinya Ketika dikeser ke sebelah kanan Itu sport Dan ada plus Ada minus Di sport ini Kita bisa menambah Gigi Dan mengurangi gigi Berarti Bisa manual Nah ini mobil ini Sudah Dilangkapi dengan Triptonik Triptonik teman-teman Jadi bisa Matic bisa Manual Juga di mobil Matic ini Beda seperti yang Sering kita bahas sebelumnya Itu mobil manual Disini hanya ada Dua Ini Dua Pedal Teman-teman Yang sebelah kanan ini adalah Pedal Gas Pedal Rem Gas Rem Sama seperti manual Bedanya Tidak ada lagi Pedal Poplink Atau sudah Matic Bedanya itu Jadi Kakek yang kiri Tidak digunakan sama sekali Hanya Pakai kakek yang kanan Itu untuk gas Dan Rem Gas Rem Nah ini Saya sarankan Untuk menggunakan mobil Matic ini Bagi teman-teman yang masih pemula Karena untuk pemula Tidak usah Kita fokus ke Cobbling Atau mobil Matic Tetapi kita fokus hanya ke Pengendalian mobil itu sendiri Jadi Biar kita lebih cepat lancar Itu baiknya menggunakan mobil Matic Nanti disesuaikan Kalau mau belajar manual Tinggal belajar Cobbling Jadi stepnya lebih mudah Gitu Ya Gas Rem Nah Cara untuk over giginya teman-teman Jadi Kita sekarang di posisi P Atau parking Di posisi ini Mobil tidak bisa jalan Karena Tadi saya sampaikan Jadi lock di bagian transmisinya Jadi roda Terkunci Ya Ketika didorong gak bisa Ditarik pun gak bisa Nah Kita mau pindahkan ke posisi R Ya teman-teman Itu harus injak Rem Ya kaki yang kanan saya di bawah Sudah injak rem Cara pindahkannya gampang sekali Keser ke sebelah kiri Mundurkan Gini Nah Gitu teman-teman Dan di kameranya pun sudah kelihatan Kiki mundur Paham ya Oke Itu R tadi Nah kemudian Bagaimana pindah ke posisi N nya Sama ya Incer Pedal rem Kemudian kita mundurkan Ke posisi N Ini netral Jadi Disini Mobil bisa didorong Bisa ditarik Dan tidak ngelok Karena di posisi N Ini seringnya Kita pakai saat Lama merah Yang berhenti agak lama Atau Kita pakai di Saat parkir paralel Gitu teman-teman Nah kemudian D ya Tinggal tarik ke belakang Gini Nah D Paham ya Jadi saat kita lama berhenti nih Kita Kembalikan ke N Mau jalan lagi Pindahkan ke D Kemudian ada S teman-teman Itu geser ke sebelah kanan ya Nah disini Di Posisi S ini Dia akan otomatis Di Giginya Itu adalah gigi 4 teman-teman Gigi 4 Ya Jadi kalau tadi di D Itu dia akan otomatis Pindah gigi dari 1 Sampai gigi 6 Atau Percepatan Maksimal Percepatan maksimal dari gigi mobil tersebut Nah Kalau Di S ini Itu dimanualkan Tetapi ketika pindah pertama kali Dia akan Masuk ke gigi 4 Gitu Kita lihat di Passport ya Teman-teman Ya jadi Dia di gigi 4 Terlalu kelihatan Terlalu kelihatan ya Itu S4 ya S4 Nah Kalau kita kurangin Ke bawah Jadi 3 Kurangin lagi Jadi 2 Gitu Gitu teman-teman Nambah Tinggal dimasukkan Dimasukkan lagi Pindah kecil lagi Tinggal digeser Gitu Masuk lagi ya Gitu teman-teman Jadi untuk perkenalan kita hari ini Mengenai mobil Matic ya Kita harus tahu dulu Fungsi Dan arti Dari simbol-simbol P R N D Dan S Gitu Nah Kemudian Di Mobil ini juga ada pedal shift Dan kita bahas sendiri ya Untuk pedal shift nya Gitu teman-teman semuanya Semoga bermanfaat ya Teman-teman semuanya Barangkali ada pertanyaan Bisa tulis di kolom komentar Atau langsung DM di IG saya Teman-teman semuanya lebih profesional Lebih Memahami Mengenai Penjelasan saya ini Ada kritik saran Silahkan Ketik di kolom komentar Insya Allah semuanya akan saya jawab Begitu Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang belum Memahami tentang mobil Matic Agar lebih bermanfaat lagi Dan Sampai jumpa di video berikutnya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matar sumun